Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Umi, apa kabar semuanya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah, sekarang kita akan belajar budaya Melayu Riau atau BMR Ananda Umi, silakan dipersiapkan buku BMR-nya ya Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya Supaya ilmu yang diberikan mendapatkan berkah oleh Allah SWT Sekarang, Ananda Umi silakan dibuka buku BMR-nya halaman 21 Mari kita baca bersama-sama teks yang ada pada halaman 21 Pada hari Ahad, ayah dan bunda mengajak Hanim pergi ke rumah Atuk Atuk adalah orang tua ayah yang laki-laki Ayah adalah anak sulung, saudara ayah ada dua Anak kedua Atuk adalah perempuan, Hanim menyapanya Mak Ngah karena beliau adalah anak Atuk yang tengah Anak ketiga Atuk adalah laki-laki, Hanim menyapanya Pak Usu karena beliau adalah anak Atuk yang bungsu Semua gerabat Hanim berkumpul di rumah Atuk untuk pergi ziarah ke pusara Atuk Mak Atuk Mak adalah orang tua perempuan dari ayah Mak Ngah dan Pak Usu yang telah wafat pada tahun yang lalu Dari cerita tersebut dapat kita ketahui bahwa tutur sapa Hanim kepada gerabat ayahnya adalah sebagai berikut Yang pertama orang tua ayah yang laki-laki Hanim memanggilnya dengan Atuk Kemudian yang kedua orang tua ayah yang perempuan Hanim memanggilnya Atuk Mak Atuk dan Atuk Mak memiliki anak tiga orang Yang pertama anak dari Atuk dan Atuk Mak adalah ayah Hanim Yang kedua anak dari Atuk dan Atuk Mak, Hanim menyapanya Mak Ngah Karena beliau saudara perempuan ayah yang di tengah Dan yang ketiga Hanim menyapa Pak Usu kepada anak Atuk yang ketiga Disapa Pak karena beliau adalah saudara laki-laki ayah disebut Usu karena beliau adalah anak Atuk yang bungsu Secara umum dalam masyarakat melayu riau Sapaan pada orang tua ayah yang laki-laki itu biasanya bisa Atuk, Aki, Atan, ataupun Ita Sedangkan kepada orang tua ayah yang perempuan bisa juga Atuk Mak, Wan, Andung, dan juga Inu Kemudian untuk sapaan pada saudara ayah yang laki-laki itu biasanya Bapak atau Pak Sedangkan untuk saudara ayah yang perempuan sapaannya adalah Ibu atau Mak Kemudian dipadupadankan dengan gelar-gelar khusus Misalnya Pak Lung, Pak Usu, atau Pak Udo Sedangkan yang perempuan bisa Mak Ngah, Mak Utih, atau Ibu Cik Nah bagaimana Ananda Umi apakah sudah paham? Setelah kita belajar tentang tutur sapa pada kerabat ayah Harapannya Ananda Umi nanti ketika berbicara kepada kerabat ayah Memanggil beliau dengan sapaan yang sopan Dan juga hormat dan santun Baik Ananda Umi, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini Semoga Ananda Umi dapat memahaminya dengan baik ya Umi ucapkan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton